Sangat simpel sekali dalam memelihara udang redbi Yang paling penting ya Perlengkapan apa saja Hardcap apa saja yang diperlukan untuk memelihara udang redbi Abah akan jelaskan karena Ini berkaitan dengan kebiasaan di alam bebasnya Udang redbi memerlukan beberapa hardcap yang diperlukan Ini perlu diulang secara terus menerus Agar hasil dalam memelihara merawat udang redbi Bisa berhasil sesuai yang kita harapkan Di antaranya yaitu kayu ya Kayu ini hukumnya wajib ya Hukumnya wajib Untuk Ditaruh Diletakkan di Dasar akwarium Selain Sebagai To show Atau display Seperti halnya di Alam bebasnya Juga Udang hias atau udang redbi ini Sangat suka Bertenger Atau Atau Hidup Ya Lama di Pohon Yang Sudah tua Ya Terutama kayu-kayu yang berongga Bisa diam di sana Juga bisa Memakan Kayu-kayu tersebut Kadang Bekas daun yang sudah rapuh Daun yang sudah kering Itu dimakan sampai habis Contohnya seperti Daun ketapang Ya Atau daun-daun kering Ini sampai habis dimakan Seperti halnya Rayap ya Kayak kalau di Kalau di alam Di alam di darat ya Itu ada rayap ya Itu kayu-kayu Kayu-kayu yang Keras ini Akan Habis ya Dimakan Seperti halnya Udang redbi Seperti itu Ya akan Menggerogoti Dikit Sedikit Sedikit Ya Karakternya mungkin Agak berbeda ya Dengan udang Neokaradina Ya kalau Udang Karadina Ini Senang Sangat suka sekali Ada Ada batang pohon Kering ya Maka jadi Banyakin aja Tapi Dengan catatan Kalau kita Memelihara Ikan ya Udang hias Di Aquascape Ya harus Disesuaikan ya Secara Apa Presis Presisinya ya Agar Agar Aquascape Tetap Indah Dipandang mata Ya Juga Udang redbinya Juga Betah ya Tinggal di Aquascape Kita Ya Nah ini Kelihatan Ya Udang redbin Bertenger ya Di Batang pohon Yang sudah Kering Ya Terus Enggak kalah Penting juga Itu Bebatuan ya Ini Sengaja Di Ulang-ulang Terus ya Bebatuan juga Ini Sangat Disukai ya Sama Udang redbin Juga Mos Tanaman Mos Tanaman Mos Juga Ini Sangat Disukai Juga Sama Udang redbin Popohonan Aquascape Juga Sama Juga Disukai Jadi Unsur Unsur Dari Unsur Unsur Pelengkap Untuk Hidup Udang redbin Sangat Diperlukan Juga Ini Pasir Juga Sangat Wajib Ya Pada Umumnya Udang Hias Senang Di Pasir Atau Di Lumpur Yang Agak Lembut Ya Ini Pasir Juga Ini Sangat Diperlukan Ya Terus Peran Dari Mesin Filter Juga Penting Ya Ini Terserah Anda Kalau Kita Pengen Memiliki Aquascape Yang Terpelihara Jernih Ya Bisa Kita Lengkapi Dengan Filter Ya Kebetulan Abang Menggunakan Filter Hangup Filter Gantung Cukup Ini Aja Karena Dengan Filter Gantung Ini Juga Bisa Sebagai Penyaring Juga Sebagai Penyimpan Bakteri 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 Ya Mikroorganisme Ada Dalam Filter Ini Juga Bisa Dilengkapi Dengan Keong Ya Sebagai Pelengkap Di aquascape Kita Agar Bisa Menjaga Dari Lumut Ya Walaupun Udang Rebi Juga Pemakan Lumut Ya Tapi Keong Juga Bisa Membantu Membersihkan Kaca Ya Kaca Aquarium Juga Pepohonan Juga Ini Terlihat Ya Ada Keong Ya Ini Menggunakan Keong Hias Yaitu Jenis Turbo Yaitu Perlengkapan Yang Diperlukan Ya Agar Bisa Menjadikan Referensi Ya Ini Terlihat Ya Udang Rebi Itu Sangat Senang Ya Bertenger Ya Di Pohon Pohon Kering Ini Juga Di Bebatuan Kalau Sebagian Untuk Udang Rebi Ada Yang Bersembunyi Ya Ini Banyak Persembunyian Ya Tapi Kalau Lagi Makan Dia Akan Berkumpul Ya Ini Kebetulan Sudah Makan Ya Untuk Udang Rebi Jadi Ini Apa Bersembunyi Ya Bersembunyi Di Selat Selat Bebatuan Demikian Sekilas Pintas Untuk Perlengkapan Yang Diperlukan Untuk Merawat Udang Rebi Mudah-mudahan Bermanfaat Menjadikan Referensi Buat Penghobi Aquascape Tiba Penghobi Udang Hias Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Terus Menonton Video Dari Abah Agar Bisa Mendapatkan Ilmu-ilmu Seputaran Pemeliharaan Ikan Hias Dan Udang Hias Juga Aku Asge Bisa 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 Terima kasih.